Tugu peti mati didirikan di kawasan Danau Sunter karena setiap harinya kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Diketahui pada masa pembatasan sosial berskala besar, jumlah kasus corona di Jakarta justru semakin meningkat. Sementara untuk kecamatan Tanjung Priuk hingga akhir Agustus tercatat sebanyak 1.201 kasus positif COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun akan menerapkan pengetatan berskala lokal sebagai langkah antisipasi COVID-19 yang terus melonjak. Pengetatan berskala lokal akan diterapkan di perkantoran hingga permukiman padat penduduk apabila peningkatan kasus corona terus terjadi. Dengan ada peringatan ini, semua kegiatan masyarakat mentahati prinsip 3M. Pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun secara rutin. Ini sebuah inisiatif masyarakat yang harus diapresiasi sebagai pengingat pada semuanya dan mudah-mudahan kita bisa lebih waspada. Tugu peringatan bahaya COVID-19 juga dibangun oleh Pemkot Jakarta Timur secara serentak di 10 titik jalan, termasuk di perempatan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur pada selasa sore. Tugu COVID-19 tersebut dibuat dalam bentuk peti jenazah. Petugas gugus tugas COVID-19 tingkat kecamatan juga menempelkan peningkatan jumlah penderita COVID-19 selama 3 hari terakhir. Tapi di sini ada informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan kasus yang ada. Kasus yang ada di wilayah kecamatan Kramat Jati khususnya. Ini menjadi suatu acuan untuk menempelkan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman bagaimana kita sama-sama mendukung pemutus ratai COVID-19 dan juga penanganan COVID-19. Sementara itu, Erna, warga yang pernah dirawat akibat COVID-19 meminta agar masyarakat selalu patuh dan mengikuti arahan pemerintah. Di bawah saya, jangan sampai, mari kita jaga bersama dari pribadi ataupun di lingkungan, lingkungan keluarga, teman, tetangga, secara keseluruhan juga jangan sampai kita sampai kena yang namanya virus COVID-19 ini. Pemasangan Tugu COVID-19 ini dilakukan serentak di DKI Jakarta guna merekan angka pasien COVID-19. Tim Liputan, CNN Indonesia